Pemirsa Bantri Sosial Idrus Marham kemarin meninjau korban gempa bumi yang rumahnya hancur akibat goncangan gempa di Kabupaten Lebak, Banten. Kementerian Sosial akan berkomunikasi dengan istansi terkait untuk membangun fasilitas yang rusak akibat gempa baik rumah warga maupun fasilitas umum. Menteri Sosial Idrus Marham bersama Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi dan Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya kemarin mengunjungi korban gempa di sejumlah kampung di Kabupaten Lebak, Banten. Mantan Sekjen Partai Golkar ini mengunjungi tiga lokasi terdampak gempa yaitu Cimandiri, Cilodrang, dan Bayah untuk mengetahui kebutuhan warga yang terkena musibah. Kementerian Sosial akan membangun rumah warga yang rusak dan memenuhi kebutuhan warga yang terkena dampak gempa. Pemprov Banten menyeluruhkan bantuan beras, selimut, pangan, dan uang sebesar 230 juta rupiah. 255 personil Taruna, Siaga Bencana, atau Tagana juga dikerahkan untuk membantu korban gempa. Terima kasih telah menonton!